Kembali lagi di channel Ancah Sen ya Halo teman-teman Traveler, di video kali ini kita akan kembali membahas tips dan trik seputar game RPG Genshin Impact Seperti yang teman-teman Traveler tau, game Genshin Impact merupakan sebuah game RPG Dimana kita dituntut untuk memperkuat karakter sambil menjalani story di dalam gamenya Nah tentu saja untuk memperkuat karakter kita di dalam game, pastinya kita membutuhkan item serta artefak yang cukup kuat guys Dimana daftar artefak tersebut dapat diperoleh dengan cara menyelesaikan tantangan domain yang ada di dalam game Genshin Impact Dan salah satu domain yang paling sering ditantang oleh para Traveler yaitu domain Clear Pool and Mountain Cheven Karena di domain tersebut terdapat 2 artefak bintang 5 yang cukup populer di kalangan para Traveler Yaitu Bloodstained Chivalry dan Noblesse of Blights Sayangnya untuk para Traveler pemula, mungkin tantangan di domain ini masih cukup sulit guys Maka dari itu di video kali ini, saya akan membahas tips dan trik cara menyelesaikan domain Clear Pool and Mountain Cheven Khusus buat teman-teman yang masih pemula Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like video ini Kemudian tekan tombol subscribe serta aktifkan semua notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini guys Oke guys, jadi langsung saja untuk menyelesaikan domain Clear Pool and Mountain Cheven ini Kamu membutuhkan karakter-karakter yang cocok untuk mengalahkan monster yang menjaga domain tersebut Maka dari itu, disini saya akan membahas terlebih dahulu tentang domainnya Serta cara mengalahkan monster abysmage yang menjaga domain tersebut guys Oke langsung saja, pertama kita teleport dulu ke lokasi domainnya guys ya Jadi kita teleport ke Clear Pool and Mountain Cheven Nah, langsung saja kita masuk ke dalam domainnya guys Nah disini perlu kalian tahu atau mungkin kalian sudah tahu Atau untuk para pemula yang belum tahu Disini di domain Clear Pool and Mountain Cheven ini Kamu direkomendasikan untuk menggunakan karakter yang menggunakan elemen geo guys Tapi disini untuk musuhnya sendiri atau monsternya sendiri Sebenarnya cukup sulit untuk menggunakan karakter elemen geo Karena abysmage ini seperti yang teman-teman tahu Abysmage ini menggunakan shield berupa shield api, shield air, dan shield krio guys Jadi caranya, pertama kita masuk dulu guys ya Kita solo aja Disini kalian bisa menggunakan karakter-karakter yang memiliki elemen untuk menghancurkan shield dari abysmage tersebut Nah salah satunya, contohnya yaitu si Sinkyu ini Untuk menghilangkan shield dari pyro abysmage Sedangkan untuk bennet ini Untuk menghilangkan shield dari abysmage Yang memiliki shield krio guys Dan sedangkan untuk rosaria ini Untuk menghilangkan shield dari si abysmage hydro Jadi seperti itu guys ya Dan untuk bagian DPSnya sendiri Kalian bisa menggunakan karakter Sebenarnya disini saya ingin menjelaskan Menggunakan karakter bintang 4 guys Tapi buat kalian yang menggunakan karakter bintang 5 Bisa juga menggunakan karakter bintang 5 Dan malah lebih bagus guys Namun disini karena video ini khusus untuk pemula Jadi saya menggunakan karakter-karakter bintang 4 Nanti juga saya akan memperlihatkan Ketika kita menggunakan karakter bintang 5 yang lebih kuat guys Namun disini kita gunakan dulu karakter bintang 4 guys ya Jadi kita gunakan Kita gunakan ningguang Itu kita gunakan sebagai DPS guys Jadi oke langsung saja kita mulai guys ya Kita gunakan dulu karakter bintang 4 Dan disini caranya cukup mudah guys Nah disini seperti yang kalian lihat teman-teman Untuk gangguan lelennya Disini kita akan mendapatkan peningkatan 75% geodemage Yang diakibatkan oleh seluruh anggota party guys Jadi kita akan mendapatkan bonus 75% Jika kita menggunakan elemen geo Namun karena disini shelfnya harus menggunakan elemental Jadi kita menggunakan karakter elemental untuk karakter lainnya guys ya Disini kita sudah menggunakan karakter elemental air Elemental es dan elemental api atau pyro Jadi pertama kita gunakan karakter benet guys Dan kita serang dulu abis mage yang bertipe cryo Oke langsung kita aktifkan guys ya Kita check attack Langsung kita check attack dan kita serang guys Lalu kita unggul Lalu kita unggul Nah sampai Sialnya itu Harus guys ya Kemudian gunakan DPS geo kalian Jadi kita akan mendapatkan 75% Attack tambahan Untuk elemen geo Jadi kita bisa langsung buang satu guys Kemudian kita gunakan sinkview guys ya Kita matikan secara kita pyro nya Kita gunakan lagi si ningguang ini Oke kita matikan dia guys ya Begitu muda guys ya Nah Biasanya ini salah satu domain yang cukup sulit untuk diselesaikan guys Namun karena kita sudah tahu cara untuk mengelesaikannya Jadi akan sangat mudah guys ya dengan cara ini Lalu kita gunakan karakter berelemen cryo untuk menghilangkan stealth height tone ya guys Kita gunakan lagi DPS DPS geo Karena disini kita mendapatkan bonus 75% Attack guys Jadi cukup mudah guys ya untuk menyelesaikannya Sebenarnya kita bisa menyelesaikannya dengan cepat guys Namun karena disini kita Sambil Memberikan tutorial cara menyelesaikannya Jadi mungkin agak lambat guys Nah kita ambil hadiahnya dulu guys ya Langsung kita ambil guys Hadiahnya guys Nah kita mendapatkan Artefak Royal Masuki guys Dengan Main stat attack Wah ini lumayan guys ya Karena kita mendapatkan main stat attack Kemudian kita juga mendapatkan Sub stat Critical damage Dan attack guys Jadi seperti itu oke Ini cukup bagus sih untuk kita gunakan di Bennett nanti Oke sekarang selanjutnya kita keluar dulu guys ya Dan kita akan mencoba menggunakan karakter-karakter bintang 5 Semoga itu bisa lebih mudah guys Dan memang lebih mudah sih kalau kita menggunakan karakter bintang 5 Hanya saja untuk pemula ya Sebaiknya kalian gunakan karakter bintang 4 Karena kalian pastinya Belum memiliki banyak karakter-karakter bintang 5 guys Oke kita langsung masuk lagi guys ya Kita langsung masuk lagi Kemudian kita solo Kita atur guys Kita ganti semua karakter bintang 4 nya guys Nah disini untuk geonya Kita gunakan si Albedo guys ya Kita gunakan Albedo Kemudian Kita gunakan Ayato Ayato lalu untuk karakter Pyro nya Ya karakter Pyro nya Kita tetap gunakan Bennett aja guys ya Kita tetap gunakan Bennett Atau bisa juga kita gunakan Yanfei Kita gunakan Yanfei Kemudian untuk karakter Cryo nya kita gunakan Ayaka Nah ini cukup Bagus guys ya Kemudian kita langsung mulai guys Dan langsung saja kita gunakan Cara seperti Cara yang pertama Yaitu kita Kita serang dulu Abis Mage yang bertipe Cryo Karena itu yang paling kuat guys Menurut aku guys Jadi kita serang dulu Dan itu merupakan Monster Yang paling merepotkan Kemudian kita serang yang tipe Pyro Lalu yang terakhir Yang tipe Cell nya itu Yang Hydro Oke Seperti itu guys Jadi kita pasang dulu Skill dari Albedo guys ya Kemudian kita siapkan Yanfei Lalu kita aktifkan guys Nah langsung guys ya Langsung hilang Cell nya guys Nah langsung hilang Seperti itu guys Lalu kita serang Pakai Ayaka guys Nah langsung kita Bunuh guys ya Lalu selanjutnya kita gunakan Ayato Kita hilangkan Cell nya Nah jika sudah hilang Oh belum hilang guys Tidak apa-apa guys Nah kita langsung serang Menggunakan Ayaka Oh ya jangan lupa kita kasih Shield dari Aldero guys Nah sebenarnya cukup mudah Nah Ayaka ini untuk Mengatasi Shield dari si Hydro Damage ini Jadi Kalau kita buktikan Maka Shield Hydro nya juga akan hilang guys Nah cukup mudah guys ya Kita tidak perlu repot-repot Menyelesaikan Domain ini Dengan karakter-karakter yang Tidak sesuai dengan monster Yang kita lawan guys Jadi untuk caranya sendiri Yang pertama Saya ulangi-langi Jadi yang pertama Gunakan karakter-karakter Untuk menghilangkan Shield dari Abyss Magi nya Nah karakter-karakter yang dibutuhkan Yaitu yang pertama Karakter yang bertipe Elemental Pyro Kemudian bertipe Elemental Cryo Dan Hydro guys Jadi seperti itu Kalian juga sebenarnya Bisa menggunakan Karakter Bertipe Elemental Elektro Namun disini Untuk menghilangkan Shield nya itu Lebih efektif Menggunakan Pyro Cryo Dan Hydro Karena Hydro Untuk Mengatasi Shield Pyro Sedangkan Cryo Sangat efektif Untuk mengatasi Shield Hydro Sedangkan Untuk Shield Cryo Bisa diatasi Dengan Karakter Element Pyro Seperti itu Oke Oke jadi Sekian dulu Video kali ini Semoga bisa Bermanfaat Buat teman-teman Semua Dan Buat teman-teman Yang ingin mengetahui Lebih banyak Tips dan Trik seputar Genshin Impact Teman-teman bisa Subscribe channel ini Kemudian aktifkan Sama notifikasinya Agar kalian tidak Ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa juga Untuk meninggalkan Komentar kalian Apabila ada yang Ingin ditanyakan Oke Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton And See you in the next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya